Nah kalau Web3 ini basically adalah internet yang dibangun dengan di atas blockchain, yang dibangun di atas blockchain. Jadi kripto apa sih yang ada di dalam Web3 ini? Saya mungkin mau kasih lihat ya, gimana cara kerjanya juga. Welcome to HH Trade Academy Channel. Semua yang diinformasikan oleh HH Trade Academy, tidak ada unsur paksaan, ajakan, penawaran, rekomendasi, saran untuk membeli atau menjual instrumen investasi apapun. HH Trade Academy tidak membuat pernyataan tersurat atau tersirat bahwa semua informasi yang diberikan menjamin keakuratan. HH Trade Academy tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh transaksi jual-beli yang dilakukan oleh masing-masing pribadi. Terima kasih sudah mempercayai kami sebagai media edukasi Anda. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita sudah ganti channel baru di HH Trade Academy Channel. Kembali bersama kawan-kawan saya, Hansen The Analyst Osvaldo. Halo teman-teman. Dan juga kawan-kawan saya, Kevin The Hodla. Apa khabar kamu, bro? Iya, iya, iya. Malam ini kita coba pengen ngobrol-ngobrol dikit ya, bro. Kalau sekarang ini lagi nge-trend banget yang namanya Web 3.0. Bener ya, bro ya? Lagi hype banget. Semua orang mencoba kembali. Masalahnya apa sih Web 3.0? Sebenarnya, gue sendiri pun belum ngerti. Jadi, bro, Kevin, gue pikir ini adalah Anda. Beritahu kita apa yang Anda pikirkan dan, you know. Oke. Jadi gini. Beritahu kita. Web 3.0. Sebelum kita masuk Web 3.0, Web 1.0, Web 2.0-nya apa? Jadi kita harus tahu dulu. Jadi, Web 1.0 itu adalah masa-masa internet waktu baru rilis pertama kali. Itu sekitar tahun 97-an mungkin ya. Jaman-jaman itu Yahoo ya. Waktu itu masih yang berjaya. Ada jaman dulu kalau mungkin kalian ingat ada Astaga.com. Bahkan Google itu udah ada tapi belum begitu eksis gitu. Jadi, bedanya apa? Web 1.0 itu komunikasi internetnya satu arah. Jadi, kita tuh sebagai user cuma bisa request data ke server. Nanti server ngasih kita feedback data. Jadi, kita cuma bisa baca doang. Jadi, kita nggak bisa feedback balik ke mereka. Berarti kita bicara kayak search engine, email gitu ya. Bahkan email tuh udah mulai agak dua arah ya. Walaupun butuh waktu gitu ya. Nah, contohnya upgrade lah dia masuk ke Web 2.0. Web 2.0 itu kapan? Sekarang. Sekarang nih kita lagi di masa Web 2.0. Itu adalah era-eranya sosial media. Ada mulai Facebook, ada Instagram, YouTube. You name it lah. Jaman dulu ada Pat. Ada Twitter. Nah, ini tuh ketika server, user, dan klien, which is adalah servernya ya, Facebooknya. Ini bisa saling komunikasi. Jadi, kita tuh bisa komunikasi antara sesama user di situ. Jadi, mereka tuh bisa ngumpulin data kita. Jadi, tahu yang trending tuh apa. Yang lagi trending tuh di antara para user di Facebook tuh apa. Nah, mereka bisa collect data itu. Dan mereka bisa nge-feed balik data yang kita request dari mereka. Dan monetize itu juga ya? Dan monetize itu juga. Makanya mereka kan punya kumpulan database tuh. Makanya kenapa Facebook jadi salah satu perusahaan terkaya? Karena mereka ngumpulin database semua orang di seluruh dunia. Mostly yang pakai Facebook lah. Which is hampir semua orang. Nah, Web 3.0 itu apa? Web 3.0 itu adalah sistem arsitektur baru nih. Kalau kita ngomong di Web 2.0 itu ada semua data di-compile di server, Facebook megang data kita. Lalu nanti kita tinggal connect ke server Facebook, Facebook contact balik. Nah, kalau Web 3.0 ini basically adalah internet yang dibangun dengan di atas blockchain. Yang dibangun di atas blockchain. Jadi sistemnya tuh peer-to-peer. Jadi decentralized lagi. Supaya kita nggak bisa, ibaratnya tuh kalau ngomong tuh kita punya privacy tuh lebih terjaga. Jadi mereka tuh, mungkin kalian sering ngerasa gini, abis Google sticker gitu, abis Google jump, nanti tiba-tiba lagi baca artikel apa, iklan Tokopedia keluar sneaker. Iya, bener-bener. Nah, itu tuh targeted marketing. Karena mereka tuh baca cookie kita. Jadi mereka tuh tau, oh, ini orang nih lagi nyariin sneaker nih. Kebeneran nih, di Tokopedia ada yang pasang iklan sneaker, dia langsung taruh prak nih. Dari sneaker ini kan tadi, nggak klik. Betul. Nah, inilah sebenarnya yang udah bridge privacy kita sebenarnya. Itu yang salah satu yang banyak orang komplain gitu. Itu namanya targeted marketing. Nah, even gue denger yang advertising itu, bro. Nggak cuma cookies kita loh. Kemarin itu ada yang coba. Ini yang gue tau ya. Jadi, si microphone yang ada di handphone kita, itu even detect most words yang kita lagi saying throughout the day. Itu gila banget sih. Dia coba riset itu, gue liat videonya, dia lagi ngomongin tentang kamera, terus sama temennya dari chatting WhatsApp, atau dari apapun itu, tiba-tiba pas dia lagi buka marketplace atau Google, ads yang keluar itu kamera. Dia sampe kayak, gila men, gue nggak even Google kamera hari ini. Gue cuman ngobrol sama temen, dan WA sama WhatsApp sama temen-temen dia, iklannya pop-upnya kamera. Gue kayak, wah itu gila sih. Memang itu salah satu, apa ya, kita tuh di zaman di era digital ini, karena informasi super cepat ya perpindahannya, itu salah satu yang ke bridge adalah privacy kita gitu. Makanya banyak orang-orang yang kayak, orang-orang yang kayak, kayak elite-elite lah, yang kayak Mark Zuckerberg gitu. Mereka tuh saking parnonya, itu kalau beli laptop atau punya webcam sama dia, itu dikasih sticker di time frame. Mikrofonnya dicabut, jadi mereka nggak bisa dikupingin sama orang gitu loh. Ya, untungnya karena kita mungkin bukan artis atau apa, nggak ada yang sama kita juga. Mungkin ya, kita juga nggak tahu. Cuman, memang bisa, karena setiap kali ketika kita download apps apa, dia kan selalu minta permission. Akses, permission to akses gallery, permission to akses microphone, permission to akses kamera. Nah, itu sebenarnya permission yang kita bisa, mereka bisa pakai itu buat minta kita sebenarnya. Nah, dengan adanya Web3 ini, karena nggak perlu ada data centernya gitu, nggak perlu ada servernya, jadi, seperti sistem blockchain pada umumnya, jadi gini, kita ini yang di dalam network, contohnya, kripto apa sih yang ada di dalam Web3 ini? Saya mungkin mau kasih lihat ya, gimana cara kerjanya juga. Ayo. Disable. Oke, udah. Jadi, contohnya, ini salah satu koin-koin yang, kripto yang, memang basically dibangun di atas Web3 ini, ini adalah Chainlink. Nah, kalau Chainlink ini, sebenarnya dia itu, lebih ke arah, smart contract lah. Dia tuh kayak oreko, kalau kalian tahu, kayak mungkin zaman kuliah dulu, ada yang pakai sistem, apa, kalau misalnya lagi mau ngambil S-S-Mobas tuh, oreko gitu. Atau SAP lah, kita gampangnya kalau perusahaan-perusahaan gede pakai. Nah, ini adalah, si Chainlink ini adalah oreko untuk di internet, di internet of blockchain ini. Nah, mungkin ini agak susah kita ngomong, tapi Chainlink ini salah satu blue chip. Jadi, kalau kalian mau belajar, mau tahu, ini juga salah satu yang bagus. Nah, mungkin yang lebih gampangnya kita ngomong ini aja, Teta. Nah, Teta ini kayak YouTube. tapi YouTube yang gak punya server. Jadi, servernya siapa? Jadi, semua orang yang pegang koin Teta, yang ada di dalam Teta ini, itu adalah mereka lah yang jadi servernya. Jadi, mereka itu gak ada, karena gak ada, gak ada server pusatnya, mereka tuh setiap orang yang ada di dalam network itu, yang akan memvalidate data-datanya. Jadi, tapi dengan memvalidate kan, berarti biasanya kita harus nge-stake, proof of stake nih pakainya. Ketika kita harus nge-stake, dapet insentif. Buat gue, kita harus dapet insentif. Nah, Teta ini ngasih insentif juga, untuk kita yang hold Teta-nya gitu lah. Ini gue coba breakdown sedikit, mungkin jadi kayak miner ya. Miner itu kan harusnya, apa namanya, mereka harus verified semua transaction yang terjadi, antara user masing-masing blockchain ke blockchain, tapi kalau di web 3.0, ini untuk, ininya ya, apa tadi, sirkulasi datanya yang terjadi di web 3.0, dan di verified oleh si holder-holdernya Teta gitu ya. Betul, dan gak cuman harus, gak cuman untuk Teta doang, jadi banyak kayak misalnya, kita ngomong gitcoin nih, kayak ini kemarin mungkin, Bro Hansen sempat kasih signal juga, ini GTC kodenya. Jadi sebenarnya dia ini adalah, inkubator. Inkubator itu apa? Jadi ketika ada proyek pro-launching, ada, mereka butuh penggalang dana, misalnya dana yang kurang, mereka masuk ke gitcoin. Nah, proyek-proyek yang berhubungan dengan web 3.0 ini, biasanya bisa launching di gitcoin. Nah, terus ada lagi nih, basic attention token, ini cukup lucu. Jadi, ini mereka tuh produknya tuh punya browser, kayak kita Google Chrome, atau, atau pakai Opera, atau pakai Safari, Safari. Mereka tuh punya, kalau nggak salah, Brave nih, Get Brave ini. Ini Brave browser ini, jadi kalau kita pakai browser dia, nanti kita, kalau nggak salah nonton iklan, itu nanti kita digaji, dikasih, dikasih bet ini, basic attention token. Gila. Oke. Nah, jadi, user yang, user yang dapat ini, user bet-nya, Bro, yang dapat coin bet-nya. Iya, user yang pakai Brave ini. Oh. Jadi, jadi web 3, foundation web 3 ini, memang sistemnya tuh, tokenomics. Jadi, mereka tuh, menginsentifkan semua orang, ada di dalam network ini, dengan token mereka, dengan token mereka sendiri. Supaya, ada orang yang mau, nge-stake coin-nya, supaya ada yang mau, jadi validator, buat datanya, mereka tuh, jadi ngasih insentif, buat yang nge-stake, atau yang punya coin-nya, dengan ngasih coin-nya tersebut. Tapi, biasanya ada persyaratan masing-masing. Contohnya, kayak si bet ini, dia butuh pakai Brave, dosernya. Terus ada lagi, satu, kalau kalian awal-awal, pernah punya Ethereum, dan ditaruh, di dalam ledger, ini kita dikasih coin gratis, namanya LPT. Nah, ini adalah Live Peer Token. Ini, ini mirip, kayak Teta, cuman, bedanya, dia itu, lebih buat, apa ya, sama sih, dia streaming sih, buat di atas, dia dibangun di atas Ethereum blockchain juga. Jadi, sebenarnya web, jadi kalau misalnya, mau kita simpulkan, web 3 itu apa sih? web 3 itu adalah, arsitektur internet yang baru. Jadi, nggak selama ini kita, nggak centralize internet lagi, yang which is adalah, harus, nge-feed data dari server Instagram, harus nge-feed data dari server Facebook. Nah, kali ini tuh, semua orang yang ada di dalam, let's say, network ke Live Peer, atau network ke Teta, itu kita semua tuh, saling membagi data, saling cross-check data, bener nggak? Jadi, kita, mungkin dengan adanya, web 3 ini, bagusnya ke belakang tuh, kita nggak, dengan mudah, kena targeted marketing mungkin, dan kita punya privacy, juga lebih terjaga lah ibaratnya. depending on, masing-masing, apa namanya, masing-masing koin punya vision ya, mereka kan, oke, gue mau bikin ini, seperti ini, rules-nya begini, gitu, jadi preferensi usernya nanti, gitu ya. Betul, jadi memang, ujung-ujungnya, dibilang web 3 ini, sebenarnya bagus nggak sih, apakah ini freedom, atau ini adalah, cara lain buat nontrol orang juga, jadi sebenarnya, sebenarnya yang namanya, teknologi itu memang, teknologi nggak ada yang jahat, juga nggak ada yang baik, tergantung siapa yang, yang makanya ini, tujuannya buat apa, mau ngejahatin orang, atau untuk kemajuan, kita bersama lah, Agree, 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 Bro Hansen, tadi awal-awal ada sempet, nanya-nanya dikit juga ya, Bro, kita sekarang juga lagi, gila ini, booming itu tentang DAO, tadi kan Bro Hansen juga ada, nanya-nanya di awal, it's DAO part of web 3.0 bro? Jadi gini, sebenarnya DAO itu adalah, salah satu infrastruktur, dalam blockchain, jadi karena blockchain itu, basically peer-to-peer, nggak ada, trusted third party, maksudnya, nggak ada satu badan khusus, yang untuk mengawasi, kegiatan yang ada, di dalam blockchain ini, ketika tukeran data, atau validating transaction, mereka bikin lah, namanya DAO, DAO itu singkatan apa, decentralized, autonomous organization, jadi artinya apa, dia itu seperti, hati badan yang terdiri, seperti sekumpulan orang-orang, yang ada di dalam network ini, jadi semua orang sih, basically, semua orang ada di dalam network ini, komunitas yang megang token, dari ekosistem tersebut, mereka itu punya kemampuan, punya hak buat voting lah, untuk voting di dalam sana, ketika, mau ada perubahan apa, mau ada update apa, terus kalau sebagai yang punya DAO, juga biasanya didapat, incentive meter sendiri, gitu loh, jadi salah satu DAO, jadi DAO itu sebenarnya adalah, semacam pengawasnya lah, yang which is pengawasnya adalah, kita-kita sendiri juga, yang ada di dalam network itu, jadi intinya DAO itu, part of web 3.0 juga? DAO itu lebih, tepatnya part of blockchain, karena web 3 itu kan, basically adalah, block internet yang dibangun di atas, dengan sistem blockchain lah, jadi ujung tombaknya, sebenarnya kalau kita mulai, proyek super gedenya, yang proyek web 3, yang paling tinggi itu, bukan paling tinggi, yang market capability itu, sebenarnya polkadot, DOT, ya, oke, karena polkadot itu kan, mau nyambungin, blockchain-blockchain yang lain kan, jadi dia memang, bikin, basically dia bikin web 3, bikin internet sendiri lah, dengan blockchainnya dia itu, DOT kita udah bahas di, video, crypto berapa ya Ken ya, DOT ya, polkadotnya? ada di preview session, I think about 2 weeks ago, bisa cek linknya nanti, setelah ini, kita bahas. Tapi di crypto kan masih di channel gue, di Hanson Osvaldo tuh, kalau mau cek, pembahasan tentang polkadot, bisa buka channel saya, Hanson Osvaldo tuh, berarti ini boleh, boleh bahas beberapa barang nih, teknikalnya, ada yang potensi naik gak? boleh kayaknya coba mungkin bro, ada apa? 3 paling ya, 3 paling ya, tadi sih gue udah lihat sih. coba 3 bro, ada gak teknikal yang bisa di share ke kita, like gitcoin, tadi mungkin dibahas sama Brokevin, mungkin bet, dan juga DOT kali ya, kita coba bahas ya bro ya, kira-kira gimana nih, teknikalnya langsung. Oke. Ini DOT. Screen gue nol ya, aman ya? Ya, aman. Oke. DOT, kemarin kita bahas di Cryptalk tuh, kayaknya masih di harga, kepala empat ya. Ini, ini, koreksi karena bitcoin. Ya, tapi masih ketahan nih, di support 30-an. Kemarin gue udah baca berita juga, 30-an sampai 32 itu support kuatnya, tapi teknikalnya juga bilang hal yang sama sih. Oke. Kalau mau invest, cukup recommended nih, DOT nih, di harga 30-an sampai 36 ini loh. Wow, oke. Kalau bitcoin naik sih, mestinya terbang ya. Berapa, Brokevin dulu bilang fundamental, target price? Fundamental ya, syukur alhamdulillah 100 dolar bro. Itu masih konservatif ya, bro ya. Konservatif. Oke. ATH-nya berarti gocap, 50 ATH-nya. Nice. Yaudah lah, tunggu keluar ATH, baru ngomong target price lah. Ini berusaha untuk maksa ke atas lah. Ini bitcoinnya lagi begini kok. Ngambek ya. Ngantuk gini loh. Jadi invest lah, kalau trading belum lah. Tadi apalagi, satu lagi kan? Bisa git bro, gitcoin, atau GTC. GTC, betul. Ini kemarin sempat ngepam gila kan? Wih, parah. Gila tuh, bisa begitu tuh. Subscriber kita ada yang masuk gak tuh ya? Ini baru parabolik nih. Mantap. Nah, biasa barang parabolik ini susah naik lagi nih, Vin. Iya. Orang berapa nih? Dua hari 300 persen? Gila, nyari duit dimana lu? Mantap jiwa. Jadi nih, apa namanya? Ini resistant. Berhenti. Ya, balik ke support nih. Ya, harga boom, terbang. Yang sepengalaman gue, barang yang sebatang naik gini nih, naiknya lama lagi nih. Butuh waktu nih. Iya, sebatang. Oh, kalau mau naik sehat tuh, naiknya yang normal gitu loh. Gini. Oh, ini udah gak organik berarti ya bro, menurut lo ya. Oke. Ini isinya udah, apa namanya, orang greedy nih. Boom. Jadi menurut gue butuh waktu kayak, berapa lama ya, kayak dikocok-kocok gak jelas gitu, baru-baru bisa naik lagi sih. By the way, GTC ini sempat kita call gak bro, di alert kita? Gak dapet momennya. Gak dapet ya waktu itu ya? Oke, oke. Gue gak berani. Oke. Ini nunggu beres aja sih. Ya nawar-nawar dulu lah, ke sebelas-dua belas, siapa tau dikasih. Luar biasa. Tau fundamentalnya bagus kan, Vin? Jadi kalau Web3-nya, emang dimana tinggi, mestinya GTC naik. Maksudnya punya potensi lah, dia gak, bukan micin-micin banget lah, ibaratnya. Satu lagi ya? Satu lagi, BAT, Basic Attention Token. Ini juga cakep nih. BAT. Ini cakep. BAT. Nah, ini masih lebih, masuk akal. Oke. Ini di time frame, ini kita resisten lah disini ya. Berapa resisten? 1,54 nih harga, habis breakout turun lagi. Jadi kalau gue, mau nawar, di daerah sini ya. Berapa tuh? 1,3, 1,2 an ya? 1 sampai 1,3, kalau dikasih ya. Gak mau, coba cepat masuk dulu. Ya kurang. Beautiful. Mantap, mantap. Keren banget nih, bro. Ini yang gede-gede ya berarti ya? Iya, yang gede-gede. Betul, betul. Thank you, thank you banget Bronson atas review-review tiga koinnya. But, yes, buat subscriber kita, HH Trade Academy ada gold kelasnya, itu paid untuk subscription. Akan dikasih market alerts. Kita juga ada kelas-kelasnya. Kemaren, luar biasa sekali yang datang sampai hampir 100 orang ya kemarin itu. Terus, ada newsletter, kita sharing how the market going. Nah, nanti juga bisa dibantu sama coaches-coaches kita, Bro Kevin dan juga Bro Hansen untuk nanya-nanya tentang keadaan tentang crypto di hari itu. But, thank you for tonight, Bro Kevin, Arine, Bro Hansen. Thank you banget atas preview-preview-nya Web 3.0, here we come, ready or not ya. And guys, let us know what you guys want us to talk about next video. Subscribe, comment juga, share juga ke teman-teman semua apalagi yang menghobi crypto. Oke, see you guys. Crypto Talk out. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax